Juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin menyebut kebakaran hutan di Turki Selatan sebagai bencana nasional. Kantor Kejaksaan sedang melakukan penyelidikan komprehensif atas penyebab tersulutnya api tersebut. Kebakaran hutan adalah bencana nasional. Semua departemen kami menanganinya secara intensif. Kejaksaan sedang mempelajari penyebab kebakaran secara komprehensif. Pekerjaan akan terus berlanjut tanpa rola, kata Kalin di Twitter. Administrasi Gubernur Provinsi Antalya mengumumkan kebakaran hebat di daerah tersebut pada Rabu 28 Juli 2021. Angin kencang dan cuaca panas, api dengan cepat menyebar ke area yang luas. Api di Manafgat berhasil dikendalikan pada Kamis. Namun atas peristiwa itu, sebanyak 3 orang meninggal dunia dan 122 luka-luka. Secara total, 41 kebakaran hutan telah terjadi di 13 provinsi Turki selama 2 hari terakhir. Sebanyak 31 titik diantaranya telah dikendalikan. Dalam rekaman awal menunjukkan gumpalan asap hitam menggumbung dari hutan di sekitar Manafgat, 75 km tibur kota Resor Antalya. Untuk mengatasi kobaran yang meluas, Menteri Pertanian Bekir Pak Gembiri mengatakan pihak berwenang sedang memerangi api dengan pesawat pemadam kebakaran, 19 helikopter, 108 kendaraan, dan sekitar 400 personil. Kebakaran itu terjadi saat Turki menghadapi serangkaian bencana yang disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir. Awal bulan ini, banjir bandang di Provinsi Lau, Hitam Risa, dan Arvin merusak rumah dan properti.